di Sibuya nah ini kondisi atas simpang Sibuya yang rame ya ternyata di bawah juga ada lorong juga di bawah kita ke bawah yuk minasan, oh genki desu kak jawabnya genki dong, selamat datang di channel saya youtube di video kali ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan jalan-jalan kemana jalan-jalan kemana saya juga masih bingung nih, karena hari ini saya tujuannya keluar, mau nukerin duit jajan dari bos duit jajan dari bos kok kecil banget, kok cuma selembar ya inilah salah satu bentuk voucher atau duit jajan dari bos kalian tau kan kenapa dapet duit jajan dari bos ya karena kinerja ini gak si bos loyal banget ya sama saya saya dapet voucher voucher apa ya, nanti aja lah saya bahas di jalan ya akhirnya saya memilih untuk ke Sibuya aja ya sekalian melihat apa situasinya lah di Sibuya siang hari nih di jam 11 saya lagi coba ngantri untuk nyebrang ya, di Simpang Sibuya lagi Simpang Sibuya lagi jam 11 yang sebelah siang oke tuh rame saat ini panasnya di 33 derajat nih tapi gak begitu ngap banget masih ada semil-semilir angin ya iya iya sudah hijau kita nyebrang sama-sama lagi ngerekam ya ini lagi sepi ya gak kayak biasanya tuh sepi karena di siang hari ini yang cerah banyakan orang-orang berlibur ke taman untuk menikmati musim panas ya apalagi di beberapa tempat ada festival Matsuri Matsuri festival musim panas oke saya mau cari tempat penukaran voucher yang saya punya dulu ya oke guys ternyata tempat penukaran si voucher itu ada di bawah ya di bawah nih di Sibuya nah ini kondisi atas Simpang Sibuya yang rame ya ternyata di bawah juga ada lorong juga di bawah kita ke bawah yuk saya ajak kalian untuk ke bawah nih tadi kan kita ini di bawah Sibuya nih saya juga baru pertama kali kesini nih tuh ternyata ada kehidupan juga nah ini dia nih ini loket untuk nuker voucher yang saya punya itu di jajan dari si bos oke saya mau nuker dulu ya oke guys saya sudah selesai nuker saya itu dapet voucher kuokado ya orang disini bilang kuokado saya dapet voucher 10 ribu yen atau ichimang dari si bos duit jajan lah kata si bos nih arigato kan kalau voucher itu cuma terbatas ya yang bisa terima itu jadi saya ini kan saya saya cairkan saya jadi di uang tunai biar bisa beli macem-macem yang saya inginkan nah ini dia lah masih di kolong simpang Sibuya kayak gini ternyata nih ada kehidupan guys tuh oke lah kita nongol lagi ya ke permukaan ya kita ke atas lagi oke guys saya sudah berada di permukaan bumi lagi ya setelah tadi ada di bawah tanah nah itulah ya jadi saya kan kalau di Jepang itu kalau udah seneng sama kita dia akan baik terus nah saya kasih jajan si bos tuh karena kinerja saya tuh katanya baik saya juga terima kasih lah buat si bos atas apresiasinya yang diberikan kepada saya ya itulah apa enaknya kerja di Jepang ya kalau kita kerja sungguh-sungguh kita kerjanya baik bagus itu akan diapresiat sama atasan kita nah yang apresiat ini bukan HR dia tau bener-bener yang si punya perusahaan itu oke lah guys sampai segitu eh sampai segitu sampai segini vlog kali ini ya sampai ketemu di video-video saya berikutnya salam youtuber gengki dong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati